Kalian teman-teman semuanya Bahwa saya melakukan sebuah cara Dan cara ini mendekatkan saya kepada goal saya Ya berarti itu benar Tapi kalau cara ini ternyata Tidak mendekatkan kepada impian saya Berarti caranya perlu dirubah Berarti cara ini salah Atau cara ini tidak efisien Ada cara lain yang jauh lebih efisien Nah ini ada Yang menarik yang mau saya highlight Kepada teman-teman semuanya ya Bahwa ternyata mas Tulus dan adiknya Memiliki income yang sama Tapi yang satu bisa beli rumah Dan yang satu belum bisa beli rumah secara cash Persoalannya berarti Bukan berapa banyak income yang didapatkan Berarti yang perlu kita highlight adalah Bagaimana cara mengatur uang yang masuk Kan income-nya sama Betul kan? Nah berarti disini ada sesuatu yang penting sekali Tentang cara mengatur uang Itu juga penting gitu Diperhatikan Bukan hanya Bagaimana cara mendapatkannya Tuh nyatanya income yang sama Satu belum bisa beli rumah Dan yang satu sudah bisa beli rumah Cara cash lagi adiknya ini Juga sebetulnya menarik sekali ya Kalau bisa dibawah wawancara adiknya Saya dikasih akses Atau mungkin saya temuin aja langsung ya Ke percetakan fresh Oh lu harus lewat kakaknya dulu ya Iya lah Managernya ya Kebetulnya cocok Biasanya penting gak penting Dari saya aja lah Oke Dia orangnya introvert Oke terus Dengan income yang sama Adikmu sudah bisa beli rumah Dan kamu belum Mas Tulus belum bisa Karena Gak tau apapun penyebabnya Gitu What next Mas Tulus? Planning hidupmu kira-kira apa lagi nih? Kurang di planning Planningnya ya wis Enggak gini-gini Maksudnya gini Maksudnya gini Income dari fresh kan sudah Itu cukup gak sekarang saya tanya Cukup dulu? Gak cukup Artinya kamu mencari Hanya support aja support Artinya kamu mencari Income tambahan toh? Iya betul Apa yang kamu lakukan Apa yang Mas Tulus lakukan sekarang Untuk menambah income baru Menambah income Jadi niatnya Kalau awal-awal itu masih cukup ya Awal-awal masih cukup Awal-awal itu tahun berapa itu ya? Lupa saya Mungkin awal-awal ya Oh ya waktu terima sembilan perbulan itu? Iya itu sampai tahun berapa itu lupa saya Terus Belakang itu niatnya saya gini Niatnya Saya Kan memang Bisnis akuis bosen Jenuh Jenuh di bisnis itu kan sudah jenuh memang Iya Emang jenuh Ini satu hal lain lagi Iya lain lagi nanti Nggak usah diungkit-ungkit Terus akhirnya saya berniat Memang kan di waktu itu Saya pengen cari sumber mata pencarian lain Selain itu Waktu itu masih cukup ya Motifnya hanya mencari sumber mata pencarian lain Ya ketika ini Saya Proses ini mencari Mencari Mata pencarian yang lain itu Disini udah mulai merdup Oh Fresh makin menurun Ini harus cari Sambil nyari income baru Yang Dan ternyata Proses mencari income baru itu Ternyata nggak mudah Betul Betul Jadi ada orang yang Yang beda-beda ya Rezeki dari Allah itu beda-beda Ada orang yang mencari rezeki itu Begitu pun tak Buka pintu rezeki Pintu pertama Dek Dikerjakan Langsung cocok Jadi pintu rezeki Sampai Seselamanya Lama gitu Ada orang yang harus mencari Membuka pintu-pintu Sampai Banyak itu Pintu satu Nyoba produk ini Dodo ini Nggak berhasil Coba lagi pintu ini Terus Sampai Saya keyakinannya Ikhtiar terus Buka pintu rezeki Apapun Sampai nanti Allah tunjukkan Di pintu mana Rezekimu itu berada Makanya ikhtiar Yang kenal aku Dodo ini macam-macam Mulai dari Boncengan kor Boncengan motor Sampai Wah Tak jalanin kabeh Itu tanpa ilmu Beda kalau dia kan Dia satu Satu Bidang Tapi didalami Dalam Akhirnya jadi Ahli Kalau saya Tipennya nggak seperti itu Saya Pengen buka bisnis Usaha ini Dodo Kulak Dodo Kulak Dodo Sampai Kira-kira Itu pintu rezeki Disitu Saya perlisinya cuma seperti itu Bedanya orang pinter Sama orang bodoh Seperti itu Sebetulnya bukan gitu Sebetulnya bukan gitu Ini saya meluruskan Sebetulnya Tadi kalau Mas Tulus Mengatakan bahwa Kita harus tetap Mencari pintu satu Pintu dua Pintu tiga Pintu empat Dan pintu lima Dan seterusnya Sampai kapan kita bisa mendapatkan Sampai jodoh Sampai jodoh Ketemu klik Ya klik Ini bener Kalimat ini benar Namun yang perlu saya Sedikit koreksi adalah Pencariannya bukanlah Pada produk pertama Kedua Tiga Dan seterusnya Bukan ganti-ganti produknya Ini nasihat buat aku ya Buat teman-teman yang lain Bukanlah bagaimana Cara kita ganti-ganti produknya Kalau cara berbisnis kita Cara berbisnis ya Cara berbisnis kita masih sama Apapun produknya Kita kan jual dengan cara yang sama Saya juga pernah berpikiran seperti itu Ganti produk A, B, C, D Hasilnya sama ya Kadang saya berpikir Apa karena caraku itu sama Produknya beda-beda Tapi caraku tetap sama Ya hasilnya sama Hasilnya sama Iya betul Makanya Albert Einstein itu Mengatakan Definisi gila adalah Orang yang Menginginkan hasil berbeda Tapi caranya selalu sama Ya Aku dan ya Berarti ya Allah Allah Menginginkan hasil yang berbeda Tapi dengan cara yang sama Gak akan pernah bisa Caraku produk terus sih Berarti dan aku ya Walaupun produknya diganti-ganti Tapi kan caranya tidak pernah diganti Iya Salah itu berarti ya Bukan salah Bukan salah Pertanyaannya begini Apakah cara ini Mendekatkan saya kepada Goal saya Dan mimpi saya Atau enggak Udah itu aja Jadi kita gak tahu Kita salah atau benar Taunya salah adalah Pada saat Cara ini Tidak mendekatkan kepada hasil Kalau cara ini Menurut kalian Teman-teman semuanya Bahwa saya melakukan sebuah cara Dan cara ini Mendekatkan saya kepada goal saya Ya berarti itu benar Tapi kalau cara ini Ternyata tidak mendekatkan Kepada impian saya Berarti caranya perlu dirubah Berarti cara ini salah Atau cara ini tidak efisien Ada cara lain yang jauh Lebih efisien Gitu Goal saya ya Goal saya ya Sugih Mungkin caranya ini yang perlu Di update ya Contoh misalnya Contoh ini misal Ini misal ya Contoh misal Waktu itu saya pernah ngobrol Sama satu orang nih Pernah ngobrol sama satu orang Eh Ini saya dapat ilmu ini Dari Dewa Eka Ini Kang Dewa Halo Kang Dewa Halo Kang Dewa Salam kenal Waktu itu Kang Dewa cerita Di sebuah workshopnya Yaitu Salah satu cara menjual Yang hari ini cukup efektif Adalah Dengan WA Story WA Story ya Tahu kan WA Story What's up Story what's up Aku ngerti ini status WA Ya status WA Kenapa status WA itu sangat menjual Karena yang melihat adalah orang-orang yang sangat kenal dengan kita Dia nyimpan nomor kita dan kita nyimpan nomor dia Kalau ini dua-duanya gak dilakukan kan Gak bakal bisa melihat status kita Nah hanya diingatkan aja begitu Kontak kita itu perkadangnya perlu diingatkan Bahwa Tulus itu di urep loh Saya ada dolan ini loh Saya waktu itu punya Saya punya grup mastermind Ngobrol bertiga Inten ketemu Sharing satu dengan yang lain bertiga ini Nah Di grup mastermind itu Saya sharing Tentang informasi tentang whatsapp itu Nah kemudian Salah satu ya Salah satu diantara mereka Langsung action Melakukan Bikin Status WA itu Langsung dapat order Lakukan sering Mendino gak status Dino pengen papat pengen lima gitu Ngantik ranosin tuku Status itu gak ganti Statusnya gak ganti Nah Dino upload Status pengen lima Tapi ranosin tuku Nah Status ku gimana Ya bisa jadi Ini bisa jadi Status misalnya itu gak lagi menjual Ya mungkin caranya lagi perlu dirubah Caranya yang perlu dirubah Ya apa itu Misalnya ditambah lagi database-nya Yang nyimpen nomornya mas Tulus Artinya misalnya mas Tulus Ini hanya disimpen kontaknya Sama seribu orang Artinya ya seribu orang ini Yang bakal lihat statusnya mas Tulus loh Berarti kalau mau jual lebih banyak Ya berarti Baru lebih banyak orang Yang menyimpen WA-nya mas Tulus Gitu Maka akan lebih banyak Viewer yang melihat Satu Yang kedua Kalau sudah sering jualan lewat Status Wih WhatsApp Dan semua orang jenuh Apalagi status yang perlu saya rubah Misalnya Selang-seling satu motivasi Satu jualan Satu motivasi Satu jualan Sehingga orang tidak jenuh Ketika orang melihat Oh Tulus Wah paling dodolamene Dodolamene Wih rasa tak dolok Wih Kan bisa jadi seperti itu Tapi ketika ada kalimat-kalimat motivasi Orang kan Apalagi yang diceritakan Tulus hari ini Kalau kau membeli produkku Kau membantu kehidupanku Wah Ini penting tapi setelah mendapatkan adalah bagaimana cara mengatur income itu Karena Tadi contoh nyata Income-nya sama Yang satu bisa beli rumah setelah sekian puluh tahun Sekian tahun ya Yang satu Mas Tulus belum bisa Ini salah satu sampel menarik ya Highlight pertama adalah tentang cara mengelola uang yang sudah didapatkan Yang kedua adalah tentang yang disampaikan Albert Einstein Bisa jadi kita memang mencoba pintu-pintu rezeki yang berbeda Tapi sebenarnya kita tidak sedang mencari di pintu berbeda Bisa jadi kita masih di satu pintu Oh Iya kan Karena kita tidak umur bacara kita Kita tidak merubah Di satu pintu cuma Perbeda-beda Di dodoknya belah pojok �� chances Lihat Eh IIF Masih satu pintu masih Tetangnya biasa Masuk-masuk Umanganmu masuk Umanganmu Gitu ya Jadi ada dua ini Yang saya highlight Pada podcast hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Buat teman-teman semuanya Ikuti video saya lain-lainnya Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh